Hai bagaimana kalau saya minta satu saja diwujudkan mau nggak harus pakai tumbal berat itu berarti enggak usahlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sederhana semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita akan mengungkap misteri seringnya terjadi kecelakaan di alas roban karena banyak sekali kecelakaan disitu orang yang berkendara dan disitu apakah ada sangkut bautnya dengan penghuni yang di sekitaran situ di alas roban karena memang alas roban sendiri terkenal sangat uing disini saya sudah bersama dengan Mas Yudi untuk kita melakukan penarikan salah satu sosok di alas roban mari kita langsung mulai selamat menikmati 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 biar-biar tenang dulu, baru kita taya-taya Bisa tenang, sosa apa ini, sosa apa ini, sosa apa ini, sosa apa Kita mau tanya-tanya sedikit Disitu kan di alas keroban sering terjadi kecelakaan Apakah ada sangkut pautnya dengan kamu? Ada, ada Yang mengganggu kamu atau siapa dari bangsa kamu? Kamu Kamu Iya Ada lagi yang ganggu? Ada Disitu kan sering terjadi banyak kecelakaan Biasanya yang sering kecelakaan itu karena apa digantunya sama kamu? Yang ngantuk Iya, jadi agak sulit untuk diajak komunikasi dengan bisa Bisa pakai isyarat ya Banyak apa tidak disitu yang sudah jadi korbannya Kalau yang sampai meninggal, banyak Sebenarnya kenapa sih bangsa kalian mengganggu di daerah situ? Mengganggu kamu ya? Mengganggu Tempat kamu diganggu Tapi kan alamnya sudah beda Jadi agresif sekali pemirsa Sosoknya serah Dan sangat lincah Ada kawan kamu enggak disini? Ada Banyak Saya mau tanya sedikit ini Sosok apa saja yang berada di alasroban yang sering mengganggu pengendara disitu Apa? Dua? Oh wewe 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 Itu wewe Bumpel Banyak wewe-nya Itu yang sering ganggu ya Apa? Bisa dengar enggak? Kurang jelas Kurang jelas Disitu ada enggak banyak praktisi yang datang ke situ untuk mengolah daya batinnya? Ada? Memang ada apanya disitu? Dia rata-rata minta apa? Kesaktian atau minta apa? Kesaktian Iya Kesaktian Biasanya Berapa lama Orang melakukan olah batin disitu? Berapa? Cukup lama Kalau yang paling lama bisa sampai berapa hari Dirakan disitu Kurang jelas gimana? Sampai sukses Sampai sukses Sampai sukses Gimana? Maaf pemirsa Memang untuk komunikasinya agak sedikit sulit Kamu disana sebagai apa? Tingkatannya disitu Maksud saya Maksud saya Pesuruh atau Termasuk Panglima atau apa? Panglima Kalau yang paling berkuasa Di daerah alas serban itu siapa? Oh wewe Wewe yang paling banyak Yang sering ganggu itu ya Kalau yang sering ganggu berarti wewe nya itu Jadi saya juga sering ada kabar Banyak sekali pengendara yang Ketika berkendara ada Wanita-wanita cantik Atau satu orang cantik Yang menghampiri Orang yang berkendara disitu Itu berarti si wewe itu ya Berubah jadi cantik Saya cukup Merinding pemirsa Mungkin di belakang saya ada Sosok Yang mulai berjalanan Samping saya siapa ini? Wewe Iya Jadi Mulai sekarang gak usah ganggu ya Kalau khusus kamu sajalah Khusus kamu sajalah Gak usah ganggu Gak mau Masih mau ganggu Ya mungkin Kita harus meningkatkan keemilan kita Dan Saya rasa Kita harus Lebih berhati-hati Ketika Berkendara disitu Agar lebih Aman Dan Jangan lupa berdoa dulu Sebelum Melakukan berjalan Khususnya Di area Awas perubahan tersebut Disitu Ada sesuatu hal Yang tersimpan di alas reban Ada yang kamu jaga Apa itu? Harta karun Oh ada harta karunnya Ada yang sudah pernah ngambil Ada Ada yang sudah berhasil Ada Tapi itu pakai tumbal gak? Oh pakai Tembalnya apa? Bayi Bayi Rupa apa hartanya? Harta karunnya apa? Apa lagi? Itu saja Banyak tapi ya Bagaimana kalau saya minta Satu saja Diwujudkan Mau gak? Harus pakai tumbal Malahnya berat itu berarti Gak usah lah Berarti kalau Mau minta disitu Wujudkan data karunnya Atau emas lah Disitu harus pakai tumbal Kawan-kawam sudah pergi Kawan-kawam sudah pergi Kawan-kawam pulang saja ya Pulang sendiri ya Sudah pulang sendiri saja Mau dipulangkan? Tidak mau Pulang sendiri Oh iya Pulang sendiri saja Ada asap pemirsa Dekat sini Kalau jeli Kalau jeli Ada asap-asapnya Keluar dari badannya Kita neutralisir Sedikit Sedikit energi Cukup pelan Medi atas kita Sudah enak kan? Sampai keringatnya ini Karena memang cukup lama Kita melakukan Mediumisasi Yang sosok tadi Kelihatan ada asap-asapnya Ada energi yang keluar Sudah Neutralisir masih di Sudah Sambil duduk saja Jadi itu pemirsa Mengungkap misteri Tentang keberadaan sosok Di alas roban Yang sering mengganggu Pengendara di area situ Saya berkesan kepada kita semuanya Untuk meningkatkan keimanan Dan ketahuan kita Kepada Allah SWT Dan jangan lupa Melakukan doa terlebih dahulu Ketika kita Berada di tempat-tempat Yang sekiranya Banyak terjadi Gangguan Contohnya seperti di alas roban Semoga kita terhindar Dari gangguan-gangguan Makhluk dari alam Salam dari saya Bang Simo Dan di samping saya Mediator saya Mas Yudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!